I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Dilansir Inter.it, setelah pertandingan Inter Benfica Kapten Lautaro Martinez mengatakan Hari ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami Kami kesulitan di San Sebastian melawan Real Sociedad Hari ini kami harus membuka halaman baru dengan lawan yang kami temui tahun lalu Kami senang karena ini sangat penting Kami memainkan pertandingan yang luar biasa dan tentu saja pantas mendapatkan lebih banyak gol Saya mempunyai banyak peluang, kami bisa berkembang namun kami harus selalu melihat ke depan, mari terus seperti ini Saya bahagia di sini dan saya selalu memberikan segalanya untuk Inter Para penggemar tidak pernah meninggalkan kami, mereka selalu memberi kami dorongan luar biasa di setiap pertandingan Kepada Inter TV setelah kemenangan 1-0 atas Benfica, pelatih Inter Simone Inzaghi mengatakan Babak pertama relatif seimbang, kami masih menciptakan 2 atau 3 situasi di mana kami bisa memimpin Di babak kedua para pemain menunjukkan intensitas yang luar biasa Dan sepertinya kami bisa mencetak gol setiap kali kami menyerang Pavard dan Bastoni memainkan perannya dengan cara terbaik, mereka memainkan permainan yang hebat Tetapi semua orang saling membantu, saya sangat puas dengan tim saya Benfica tersingkir dari pot 1 dan kini mendapat poin 0 Tetapi mereka adalah tim hebat yang punya waktu untuk pulih Sekarang kami memikirkan Liga lagi karena kami akan kembali ke lapangan dalam 72 jam ke depan Dan kemudian kami bisa memikirkan tentang Liga Champions lagi Kepada Sport Mediaset, Di Marco mengatakan Di babak pertama kami agak lambat Tetapi setelah babak pertama kami berbicara dan kemudian kami jauh lebih baik di babak kedua Semua pertandingan kami di grup ini sulit Ini adalah penampilan Inter yang luar biasa Kami lapar untuk menang Tetapi kami juga harus mengakhiri pertandingan Semua pertandingan ini bisa menimbulkan kesulitan besar Dan jika kita tidak menghentikannya maka apapun bisa terjadi Semua penyerang kami bekerja dengan baik Kami mempersiapkan diri dengan baik di lini depan Tidak mudah untuk bermain setiap 3 hari Tapi kami berada di tempat yang baik Kami bekerja keras selama seminggu Grup ini hebat dan sangat kompak Kami bisa tampil baik selama pertandingan Kepada Sport Mediaset, Marcus Huram mengatakan Kami senang dengan 3 poin Penting untuk menang Kami mendapat 3 poin di depan fans kami Saya senang Semua orang bisa saja mencetak gol di pertandingan ini Lautaro, Gitarian, dan bukan hanya mereka Tapi saya senang bisa mencetak gol Lautaro adalah salah satu striker terbaik di dunia Saya belajar bermain dengannya Dan dia bersama saya Selalu lebih mudah bermain dengan pemain seperti Lautaro Anda selalu bisa berkembang Usai pertandingan Inter Benfica Kepada UEFA Dumfries mengatakan Di babak pertama kami menunggu untuk menemukan ruang Untuk melakukan serangan balik Di babak kedua Kami menyerang dari awal hingga akhir Kami punya cara bermain yang berbeda Saya pikir ini adalah penampilan yang sangat bagus secara keseluruhan Dan kami jelas pantas mencetak lebih banyak gol Lautaro tidak mencetak gol mungkin Karena dia mencetak terlalu banyak gol di akhir pekan Lalu melawan Salernitana Itu sebabnya bola tidak mau masuk malam ini Kepada Eleven Sports Keeper Benfica Trubin mengatakan Itu pertandingan yang bagus bagi saya Tapi hasilnya bukan yang terbaik Saya kecewa Sekarang kami harus terus bekerja Semua orang tahu bahwa Inter adalah salah satu klub terbesar di Eropa Mereka memainkan pertandingan hebat Terkadang kami membuat kesalahan Kami tidak beruntung Kami akan berjuang sampai akhir untuk klub ini Untuk para penggemar Untuk mewujudkan impian kami Saya sedih atas hasilnya Kami harus menganalisis pertandingan dan melangkah maju Masih ada empat pertandingan dan impian kami masih hidup Kepada CNN Portugal setelah Inter Benfica Back Benfica Thomas Araujo mengatakan Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit Inter berada di final tahun lalu dan merupakan salah satu tim terbaik di Eropa Di babak pertama kami berhasil menguasai bola lebih banyak Di babak kedua Kami tahu bahwa mereka akan menekan dan menggunakan sayap mereka untuk memberikan umpan silang Itu adalah permainan mereka Kami melakukan yang terbaik Tetapi itu tidak mungkin Terima kasih telah menonton